Sebuah laporan dari media Israel menyatakan tentara Israel, IDF, mengalami situasi tidak berdaya di kota Han Yunis, yang terletak di selatan Gaza. Channel 13 Israel pada Jumat, 8 Maret 2024, mengumumkan kalau situasi ketidakberdayaan tentara IDF itu lantaran pasukan tidak bisa keluar dari pertempuran sengit di wilayah tersebut. Bahkan, 3 Brigade IDF, 2 dari Satuan Infanteri, dan 1 dari Korps Lapis Baja dilaporkan terjebak dalam situasi tersebut. Menurut laporan ini, ketiga Brigade tentara IDF ini belum mampu mencapai kemajuan apapun meski terjadi pertempuran sengit di Han Yunis. Sebelumnya, surat kabar berbahasa Ibrani M.A. Arief melaporkan, tentara Israel telah mengalami kekalahan perlahan dan bertahap di jaringan terowongan Hamas yang tak ada habisnya di Han Yunis dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, media Israel mengumumkan kalau tentara Israel menghadapi kekurangan amunisi dalam perang di perbatasan utara dan selatan wilayah pendudukan. Tentara Israel juga harus menggunakan tank-tank tua dalam beberapa pekan terakhir, tulis laporan tersebut merujuk pada krisis amunisi yang dialami IDF. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!